Saya dengar penceramah mengatakan bahwa waktu yang sangat mustajab kita berdoa adalah menjelang azan maghrib. Malah penceramah mengatakan karena timingnya sangat sempit. Berdoa lah. Kalau perlu jangan jawab azan. Apakah betul pandangan tersebut Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat rahimahkumullah. Rasul SAW menyuruh kita apabila kedengaran azan, hendaklah jawab satu demi satu. Sebagai mana yang diucap oleh Bilal, kecuali terhadap hayalas salah dan hayalas salah. Bila selesai azan, hendaklah kamu bersalawat. Kemudian diikuti dengan doa. Orang tersebut layak mendapat syafaatku di akhirat nanti. Orang tersebut dijanjikan akan mendapat pertolongan Rasulullah di akhirat nanti. Hadis sahih. Nah ada pula penceramah kata, berdoa lah ketika itu utamakan doa daripada menjawab azan. Bagi Ustaz ini satu fatwa yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain. Pendapat yang paling kuat. Tentang timing. Yang paling makbul. Tidak ada doa yang dipanjatkan pada hari Jumaat yang paling makbul. Pasti akan dikabulkan oleh Allah. Pendapat yang paling utama ada dua. Dua. Iaitu ketika imam duduk antara dua khutbah. Khutbah pertama kan duduk sebentar. Kemudian sambung khutbah yang kedua. In between dua khutbah itu, itu diantara masa yang paling makbul hari Jumaat bila berdoa. Dan yang kedua. Yang kedua. Ini pendapat yang lebih kuat. Dari pendapat yang pertama. Yaitu in between. Asar tu maghrib. Bukan menjelang azan maghrib. Bukan. Itu jawaban Ustaz terhadap soalannya pertama. Manakah timing yang paling makbul kita berdoa pada hari Jumaat. Jawab yang lebih kuat. Seperti pandangan Imam Ibn Al-Qayyim. Yaitu antara salat asar dengan salat maghrib. Ada berapa jam itu. Satu jam, dua jam. Bukan menjelang azan maghrib. Yang kedua. Saya, Pak Ustaz, mendapat hadiah. Beberapa buku untuk diedarkan kepada kenalan. Tetapi saya syak dengan kandungan kitab tersebut. Yang antara lain mengandung salawat ini, salawat ini, salawat ini, salawat ini. Ditambah pula ada gambar capal. Bagaimana sikap saya dalam hal ini. Hadirin dan hadirat. Setelah Ustaz perhatikan konten dari sepuluh jenis salawat itu. Satu pun tidak ada yang datang dari Nabi, salallahu alayhi wa sallam. Kita dibolehkan untuk membuat salawat asalkan tidak ada unsur syirik dan khurafat di dalamnya. Boleh. Tapi bukankah lebih awdal bila dimasukkan itu salawat yang datang dari Nabi, salallahu alayhi wa sallam? Jadi, menurut pandangan, Pak Ustaz, kata Nabi dalam satu hadis sahih, Bila kamu ragu-ragu dada ini tidak tenang kata Nabi Minta fatwalah dari hati kecilmu. Kalau hati itu tidak tenang mau edarkan dia ada unsur dosa. Tapi kalau hati itu tenang teruskanlah. Itu maksud hadis Minta fatwalah dari hati kecil. Sebab apabila sesuatu itu kita kenal pasti tidak ada sumber dari Nabi. Kita pula mengedarkan. Kita bimbang apa yang Allah peringatkan pada ayat 2 surat Al-Ma'idah. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal'adwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara baik dan taqwa. Dan bertolong-tolonglah maaf. Bertolong-tolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan taqwa. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam perkara dosa dan permusuhan. Kalau ingin edar buku kita beli lebih. Buku Al-Asma'ul-Hasna bagi kepada saudara mara. Buku Wirit Rasulullah pagi dan petang. Buku Munajat Ahlu Sunnah wal Jama'ah. Buku Pedoman Etikah. Buku Semat Ramadhan. InsyaAllah itu bertolong-tolong dalam kebaikan. Sebab semua yang Ustaz tulis ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Kita layak dapat pahala. Kongsi pahala. Tapi bila sesuatu kitab-kitab yang kita ragu kata Nabi bila ragu itu ada unsur dosa kita pula edar tidak mustahil kita akan dapat dosa jariah. Kongsi dosa. Na'udzubillah min taliq. Yang ketiga Pak Ustaz jika ada seseorang yang kirim salam kepada Pak Ustaz yang akan pergi umrah untuk Rasulullah selain itu orang tersebut juga minta agar Ustaz doakan dia dan bolehkah kirim salam kepada Rasulullah dari Malaysia kepada orang yang naik haji atau umrah Ustaz jawab singkat saja. Kalau minta tolong doakan boleh. Walaupun doa boleh di mana-mana tapi kena ingat telah mendapat atau menjadi ketetapan dari Rasul SAW selain timing juga tempat yang mustajab bila berdoa. Timing ini semua orang boleh in between azan dan kamat habis selesai salat fardu sepertiga akhir malam ketika hujan turun dengan lebat itu diantara timing yang sangat mustajab bila berdoa. Dalam sujud itu diantara tempat yang sangat mustajab bila berdoa tapi ada tempat tempat yang hanya ada di Mekah dan Madinah. Berdoa ketika berada di depan pintu Kaabah berdoa di bawah mizah iaitu pancuran emas di Hijir Ismail itu kalau di Bekah kalau haji di Arafah itu tak ada di Malaysia kalau di Madinah di Rauda itu tak ada di Malaysia tak ada di Indonesia Singapura Brunei sekedar minta tolong doakan di tempat tempat mustajab boleh kita digalakkan untuk saling doa mendoakan tetapi salam untuk Rasulullah tidak cuba dengar baik-baik kisah ini pada suatu hari Hasan bin Ali sedang makan waktu malam tiba-tiba datang satu orang untuk ziarah kubur atuknya Nabi Muhammad SAW setelah orang tersebut dipelawa mau makan malam bersama kami orang tersebut kata terima kasih setelah Hasan rumah Hasan kan bersebelahan dengan rumah Rasulullah dengan Aisyah maknanya dekat sangat kubur Nabi bekas rumah Aisyah dengan Nabi Nabi bila meninggal dunia dia hendaklah ditanam atau dikebumikan dimana tempat Nabi itu meninggal dunia sekedar tidak memberitahu latar belakang betapa dekatnya rumah Hasan rumah Ali dengan Fatimah dengan kubur Nabi selesai makan Isya orang Arab kata Isya itu nama salah kalau airnya berbaris di bawah Isya tapi kalau air berbaris atas Asyak dia jadi dina makan malam selesai makan malam beliau turun Hasan lalu dekati orang tersebut Pakcik kita gunakan istilah bahasa kita untuk apa Pakcik datang ke sini Pakcik tersebut jawab kerana saya ingin ziarah Rasulullah SAW apa kata Sayyidina Hassan bin Ali Pakcik telingaku sendiri mendengar datukku Nabi Muhammad SAW bersabda bersalawatlah kamu kepadaku walaupun kamu berada di Andalusia di Andalusia Andalusia itu di Span Spanyol jaraknya dengan Madinah beribu-ribu batu itu satu bahwa kita disuruh untuk bersalawat ke atas Nabi tak kira di mana kita berada yang kedua Allah SWT memiliki malaikat-malaikat khas yang berterbangan di atas muka bumi untuk mendengar siapa yang bersalawat ke atas Nabi lalu selawat tersebut malaikat berkenaan bawa kekuburan Nabi lalu Allah SWT pulangkan ruh Nabi untuk menjawab salam 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 dan salawat orang berkenaan dibawa oleh malaikat dalam hadis ini semua memberi isyarat kalau kalau kita kalau kita sendiri yang pergi ke Madinah selain salat di masjid Nabawi lalu menziarahi kubur Nabi lalu memberi salawat itu disyariatkan masalah yang dipertanyakan bukan itu boleh tak saya kirim salam melalui ustaz yang akan pergi umrah untuk sampaikan salam saya kepada Nabi Nuh amalan itu tidak ada dalilnya lain halnya dengan orang yang masih hidup Pak Ustaz kadang nanti bila dibuka perbatasan balik ke Batam tolong sampai ya salam kami kepada Pak Hussein tolong salam ya kami tolong sampaikan ya kepada si Fulan dan si Fulan itu boleh sebab orang itu masih hidup tapi bukan untuk orang yang sudah meninggal dunia apalagi dalil-dalilnya tadi telah cukup ada malaikat khas yang membawa salawat kita atau salam kita yang kedua sabda Nabi yang didengar sendiri oleh Sayyidina Hassan bersalawatlah kamu kepadaku kata Nabi walaupun kamu berada di Andalusia memberi isyarat tidak tidak ada istilah kirim salam kepada Rasulullah bagi orang yang akan pergi ke Mekah atau ke Madinah itu pencerahan daripada Pak Ustaz yang keempat Pak Ustaz bolehkah niat puasa sebulan lalu diulang setiap malam hadirin dan hadirat yang datang dari Nabi niat itu hendaklah setiap malam tetapi kita tidak menafikan memang ada ulama Afiqah yang berpendapat antara lain Imam Malik boleh berniat untuk sebulan Ramadhan sekali tapi kata beliau kena ulang balik pada malam pada malam keesokan hari kita akan puasa Ramadhan awal-awal kita puasa sebulan boleh kata Imam Malik hanya saja hadirin dan hadirat sebenarnya bab niat ini tak perlulah kita sebut selesai salat tarawih ramai-ramai sebut nawaitu saumah gadin sengaja aku berniat puasa pada hari esok lillahi ta'ala tak perlu sebab sepakat para ulama mengatakan makanun niyah al-qalbu tempat niat ini adalah hati habis berbuka puasa petangnya dah malam dah antara maghrib dengan isyak ada niat saja puasa esok sudah di kategori sebagai niat malah kata para ulama bila awak bangkit waktu sahur jam 4 ke 4 setengah ke jam 5 lalu makan itu sudah di kategori sebagai niat betul tak tidak ada orang yang breakfast jam 3 pagi tidak ada orang yang sarapan sebelum azan subuh nah kalau begitu mengapa awak makan jam 5 mengapa awak makan jam 5 setengah karena ada kesengajaan untuk puasa esok kata setengah ulama itu pun sudah di kategori sebagai niat selain itu luas makna niat dan untuk ramadhan niatnya mesti pada waktu malam satu lagi lanjutan pertanyaannya apa pula maksud pembeza antara sahur kita dengan sahur ahli kitab bukan pembeza sahur Nabi bersabda al-faslu ma al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklat sahur coba dengar baik-baik pembeza puasa kita umat Islam dengan puasa ahli kitab Yahudi Nasrani makan sahur kita ada makan sahur mereka tak ada makan sahur bukan pembeza itu makan sahur bukan sahur mereka macam mana sahur kita macam mana bukan itu pembeza puasa kita dengan puasa Yahudi Nasrani adalah makan sahur mereka tak ada makan sahur mereka ada puasa juga tapi tak ada makan sahur beza kita kita digalakkan makan sahur sebabnya orang yang berpuasa tak suka makan sahur dengan sengaja mirip-mirip puasa ahli kitab Yahudi Nasrani ini belum lagi kita lihat dari sudut keberkatan ganjaran sampai Nabi menyebut sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas orang yang makan sahur sahur lah walaupun dengan seteguh air yang kelima Pak Ustaz apakah nasihat Pak Ustaz jika kita tidak pandai membaca Al-Quran lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan besar ganjarannya membaca Al-Quran kita boleh salat kita boleh puasa kita boleh sahur kita boleh sedekah kita boleh infak tapi baca Quran tak boleh Pak Ustaz apa nasihat Ustaz hadirin dan hadirat Ustaz tidak dapat berganja untuk memberi nasihat mesti belajar jangan kata tak boleh belajar apa yang lain-lain boleh belajar Quran tak boleh belajar sedangkan Nabi Muhammad bersabda man kara Al-Quran wahuwa mahirun lahu fahuwa ma'al kiramil barara wa man kara Al-Quran wahu itata' ta'bihi falahu falahi syak walahu ajran aw kama kalan Nabi sallallahu alaih sallallahu siapa siapa membaca Quran dengan fasih lancar dia bersama malaikat kiramul bararah yang turun dari langit oh begitu mulia bila fasih baca Quran lancar lalu lalu apa kata Nabi siapa yang membaca Quran tersentak sentak terbeta beta tersangka sangka dia tidak baca juga walaupun dia mengalami kesulitan karena tak lancar falahu ajran dia akan dapat ganjaran double berganda pahala yang dia dapat itu sebabnya Ustaz tidak berganjar kepada orang yang tidak boleh baca Quran kena belajar pada peringkat awal belajar salah-salah baca dimaafkan oleh Allah apalagi Nabi SAW bersabda kedudukan manusia di dalam syurga sangat tergantung sampai di mana dia banyak membaca Al-Quran atau sedikit membaca Al-Quran belajar baru yang kedua kalau tidak lancar membaca Al-Quran yang dipanggil dengan kira'ah atau tilawah kita ada kewajiban lain lagi empat iman terhadap Quran yang kedua tilawah fahami Al-Quran baca apa yang kita sudah fahami amalkan Quran dalam kehidupan sehari-hari yang kelima sebar-sebarkan pada orang lain jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya tilawah bukan hanya membaca ada empat lagi yang lain kita perkemaskan yang itu ustaz tidak nafikan kemampuan orang membaca Quran berbeza-beza orang Asia Tenggara boleh membaca dengan fasih sementara di tengah tempat-tempat yang lain seperti di Afrika yang paling jelas di India orang alim macam mana pun kadang-kadang dia tidak dapat membaca dengan baik masih ada lagi orang alim di sana karena lidahnya dah macam itu La ilaha illallah tak semacam kita La ilaha illallah sebagaimana dalam masyarakat kita berapa banyak orang yang tidak boleh baca rin dot padahal padahal dot bukan bah berapa banyak orang-orang yang tak boleh baca alamin alhamlah rabbil ngalamin itu semua dimaafkan oleh Allah sebab Allah tidak bebankan manusia kecuali apa yang mereka termampu perbanyakkan membaca Al-Quran sebab pahala yang mendengar Al-Quran sama dengan orang yang membaca Al-Quran bila Quran dibaca hendaklah kamu diam hendaklah kamu dengar dan diam semoga dengan berbuat demikian kamu layak mendapat rahmat daripada Allah Al-Quran nah andai kata tak dapat membaca Al-Quran dengan banyak ingat nasihat Nabi kepada Ummu Hani yang ulama berpendapat bacaan ini betul-betul terletak di bawah Al-Quran Al-Quran iaitu lima rangkap zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sehingga Nabi tafsirkan ayat yang ke 46 dari surat Al-Kahfi sebagai Al-Baqiyat salihan sesuatu yang kekal lagi salah lima rangkap zikir nah pertanyaan yang terakhir Pak Ustaz apakah cara yang paling tepat untuk menghadapi berbagai fitnah akhir zaman Ustaz kira pertanyaan ini ada kaitannya dengan video yang Ustaz share kepada grup dalam durasi antara 4-5 minit saja Ustaz tersebut mengatakan dan Ustaz sangat setuju semua yang beliau cakap itu ada dalilnya nasnya dari Quran dan sunnah Nabi SAW kata beliau Ustaz ingin kutip pada akhir zaman nanti akan banyak sekali perbalahan dalam urusan agama kalau kamu ingin selamat ketika itu berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafah urrasyidin sesudahku Nabi Muhammad SAW pernah menyebut kamu hei para sahabat orang alim ramai orang yang pandai bercakap berceramah sedikit Ustaz ulang wahai para sahabatku sekalian kamu saat ini berada pada suatu era pada suatu zaman ulamaknya ramai khutabah orang yang pandai berkhutbah bercakap dengan lancar sedikit pada masa ini beramal lebih baik daripada menuntut ilmu karena orang alimnya ramai sudahlah alim berani pula menegur bila terdapat kesalahan amalan pada zaman itu oleh sebab itu beramal pada masa ini lebih daripada menuntut ilmu sebab bila kamu tersalah langsung ditegur dan yang ditegur tak marah coba dengar sebaliknya akan datang suatu zaman nanti orang alim sedikit orang yang pandai bercakap 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 ini ramai nah bila sampai tiba masa itu menuntut ilmu adalah lebih utama daripada beramal menuntut ilmu adalah lebih utama dari beramal hadirin dan hadirat zaman yang diramalkan oleh Nabi sudah terjadi hari ini bercakap bercakap orang tanya dalil dimarahi hutabak ramai sedangkan orang yang ada ilmu sedikit terbagi lagi ada ilmu tapi membisu tak mau tegur juga ramai daripada yang mahu menegur keadaan kita hari ini memang betul-betul dalam keadaan bahaya andai kata kita tidak menuntut ilmu dikuatkan lagi oleh hadis Nabi Sallallahu hadis hadis sahih kata Nabi akan ada masanya nanti Allah Ustaz ulang bunyi hadis Allah tidak menarik ilmu dari kamu Allah tidak tarik ilmu dari dadamu dengan cara tiba-tiba kamu jadi lupa Allah tidak tarik ilmu di atas muka bumi ini tiba-tiba semua orang jadi lupa tapi cara Allah menarik ilmu dari atas muka bumi dengan mematikan ulama satu demi satu ulama yang ikhlas yang jujur yang menyampaikan kebenaran satu demi satu dimatikan oleh Allah sehingga kamu kelak akan mengangkat orang-orang yang jahil sebagai pemimpin kamu sebagai kamu punya leader bila dah sampai ke peringkat itu orang jahil yang kamu sanjung-sanjung lalu kepada orang tersebut diminta fatwa lalu orang yang kita jadikan sebagai leader itu dia sesat dan dia menyesatkan orang lain hari ini sudah muncul sudah tiba masa itu tersebabnya menuntut ilmu pada saat sekarang ini sangat mustahab tapi ingat bila menyangkut ilmu agama carilah kepada orang yang memang ada kepakaran tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW bukan hanya sekedar pandai bercakap mudah-mudahan jawaban Ustaz ini jadi pemikiran dan panduan untuk kita semua terima kasih Terima kasih.